Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Komando Pasukan Kursus atau disingkat menjadi Kopassus adalah Satuan Elit Tempur Terbaik yang dimiliki TNI Angkatan Darat Satuan ini memiliki semboyan, berani, benar, berhasil Karena hal itulah Kopassus sangat disegani lawan Namun taukah kalian, tidak selamanya Kopassus diisi oleh prajurit-prajurit hebat Ada saja oknum yang mencoreng nama Satuan Kopassus Salah satunya adalah Sabar Subagyo alias Daeng Karo Yang diketahui ia adalah anggota teroris yang tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur Ia tergabung dengan MIT setelah dipecat dari TNI karena melakukan kasus Asusila Dan pangkat terakhirnya adalah Kopral II Panglima TNI yang saat itu di jabat Jendal Mudoko membenarkan bahwa Terduga teroris bernama Sabar Subagyo alias Daeng Karo adalah mantan anggota pasukan Elit Kopassus Tepatnya pada tahun 1982 Daeng Karo berdinas di komando pasukan Sandi Yuda Kopassanda Yang saat ini berganti nama menjadi komando pasukan khusus atau Kopassus Jendal Mudoko meyakini bahwa Daeng Karo yang tewas di tangan Densus 88 anti-teror ini Memiliki kemampuan militer yang sangat menyulitkan Densus 88 Bahkan Daeng Karo menjadi pelatih bagi MIT dan menewaskan dua anggota polisi dan tiga anggota BRIMOB Benar-benar sangat sulit bagi Densus 88 melumpuhkan satu orang mantan pasukan Elit Kopassus Jendal Mudoko mengakui pihaknya tidak bisa menyalahkan Daeng Karo mengikuti kegiatan radikalisme setelah keluar dari jajaran TNI Namun aksi radikal Daeng Karo yang membahayakan warga membuat TNI dikerahkan untuk membantu Densus 88 Untuk memburu Daeng Karo dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur lainnya Dan benar saja setelah anggota TNI diterjunkan Kelompok MIT mendapatkan tekanan dari anggota TNI Mereka pun terdesak Dan Densus 88 mampu melumpuhkan mantan pasukan Elit Kopassus yang bernama Daeng Karo Benar-benar sangat berbahaya jika pasukan Elit membelot menjadi teroris Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton!